Ketika ada pelanggaran etika dan Bapak tetap jalan terus dengan cawapres yang melanggar etika. Jangan lain di mulut lain di hati dan harus cinta tanah air pertahanan ini sakral bagi kita ini menyangkut keselamatan kita jangan karena ambisi pribadi kita menghasut dan menyesatkan rakyat itu etik yang tertinggi saudara Profesor Anies Baswedan itu etik yang tertinggi kebersihan jiwa kejujuran. Kesetiaan kepada rakyat sekali lagi jangan karena ambisi pribadi kita menyesatkan rakyat kita menghasut rakyat kita membahayakan pertahanan keamanan rakyat kasihan prajurit-prajurit yang sedang berjuang untuk menjaga kita polisi-polisi yang menjaga kita kasihan kalau ada calon-calon pemimpin yang kerjanya hanya menghasut saja. Waktu habis terima kasih Pak Prabowo. Ketika dikatakan bahwa standar etika yang dipegang adalah tinggi memang menjadi presiden panglima tertinggi harus memiliki standar etika yang amat tinggi. Itu harus karena dia akan mengambil keputusan mengerahkan pasukan dan ketika harus bertempur ada korban nyawa itu keputusan-keputusan etika. Tapi dalam kenyataannya Pak ketika Bapak memimpin di Kementerian Pertahanan banyak orang dalam dalam pengadaan alutsista PT Teknologi Militer Indonesia Indonesia Defense Security. Lalu orang dalam dalam pengelolaan food estate. Lalu ada kejadian-kejadian di mana kita semua menyaksikan ketika ada pelanggaran etika dan Bapak tetap jalan terus dengan cawapres yang melanggar etika. Artinya ada kompromi atas standar etika. Standar etika ini fakta. Ini fakta. Dan kemudian dalam pidato Bapak mengolok-olok tentang penting etika. Saya tidak tega untuk mengulanginya. Pertanyaannya apa penjelasan Pak Prabowo soal itu semua. Baik waktu habis. Oke Arab tenang dulu kita lanjutkan acaranya. Tapi persilahkan Bapak Prabowo untuk menanggapi pernyataan Bapak Anies Baswedan. Satu menit silahkan Bapak. Jadi saudara-saudara semua data yang saudara ungkapkan itu keliru semua. Jadi saya bersedia kita duduk, kita buka-bukaan. Mau bicara food estate, mau bicara PT Teknologi Militer Indonesia, kita buka. Jadi di mana masalahnya? Nah saudara bicara etik-etik. Saya itu keberatan karena saya menilai, maaf ya. Karena Anda desak saya, saya terus saja menilai Anda tidak pantas bicara soal etik. Itu saja. Saya merasa bahwa Anda itu posturing, Anda itu menyesatkan. Itu saja. Saya boleh berpendapat kan? Saya menilai Anda tidak berhak bicara soal etik. Karena Anda memberi contoh yang tidak baik soal etik. Terima kasih. Mohon tenang, mohon tenang. Oke. Harap tenang kita sudah sepakat.